Sejak tanggal 20 Mei 2020, Kota Palembang menerapkan PSBB demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi setelah hampir 10 hari menerapkan PSBB, Cak Mano Kepatuhan Warga Kota Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdaya disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Hari ini 29 Mei 2020, jam 10.30 pagi, Mangdaya memantau kondisi Kota Palembang Di hari ke-9 ditetap kenyau PSBB ini Dan pecak yang dolo-dolo jingok di video, bisa dikatakan jalanan tetap rami Cak biasa baik, bahkan lebih rami dari Cak Biasonya Lebih rami dari masa sosial distensing kemarin Karena itu Mangdaya ngomong, Palembang saat ini PSBB rasa new normal Sudah daca dipongkiri lagi saat ini, segala kebutuhan makin mendesak Baik dari urusan perut, urusan cicilan, sampai budak na sekolah Lah keluarga loh, angko-angkonya Mungkin cuman wong yang pening karena duit banyak utang katik lah Yang masih melakukan mendep di rumah saat ini Dan wongca ini, gak banyak di pelembang nih Tapi di sisi lain, penerapan PSBB ini ada baiknya juga Menjelang kabar-kabarnya akan ditetap kenyauan New normal, seidaknya Masyarakat itu lebih paham Mak mano protokolnya kesehatan itu Seperti yang Mangdaya kutip di kompas.com Bahwa pemerintah klaim PSBB berhasil mendisiplin ke masyarakat Dan Palembang siap menerapkan new normal Menurut wali kota Palembang, Bapak Harno Joyo Sejak dilaku kenyauan PSBB, tim gugus tugas di lapangan Sangat jarang nemui masyarakat dan pengendara yang tidak pakai masker Masyarakat yang memenuhi protokolnya kesehatan sudah meningkat Nak cari 10 uang yang tidak pakai masker baik, lah susah Beliau menjelaskan dengan kondisi tersebut Kota Palembang siap melakukan new normal Karena kepatuhan masyarakat yang sudah tinggi Fasa new normal ini adalah kehidupan baru Dimana publik beraktifitas normal Dengan tetap mengikuti protokolnya kesehatan Namun untuk warga yang berusia di Pucu 45 Masih diharap ke untuk melakukan aktivitas di rumah Dulu dulu apa baik protokol kesehatan itu Berdasarkan informasi dari kementerian kesehatan Protokol kesehatan yaitu Satu, jago kebersihan tangan Baik dengan pencuci tangan ataupun dengan hand sanitizer Dengan standar meliputi mencuci bagian dalam tangan Punggung tangan, seloh-seloh hingga ke ujung-ujung jari Dua, jangan menyentuh wajah dengan keadaan tangan yang belum bersih Terutama untuk area mata, hidung, dan mulut Tiga, terap ke etika batuk sama pasin Dengan menutup mulut dan hidung Dengan bagian lengan atas, bagian dalamnya Selain dengan lengan, bisa juga nutup mulut Pakai tisu dan langsung dibuang Empat, pakai masker Untuk kamu-kamu yang ngerasa punya gejala gangguan kesehatan Baiknya pakai masker yang medis Tapi, kalau ngerasa sehat-sehat baik Kuno kebaik masker non medis Karena jumlah masker medis itu terbatas Dimo, jago jarak Senantiasa jago jarak dengan wang lain Paling tidak satu meter Terutama yang terjingok punya gejala gangguan penapasan Selain itu, hal ini termasuk juga dengan jauhi kerumunan Minimal ke kontak fisik dengan wang lain Dan jangan ngadok ke acara yang ngundang banyak wang Enam Isolasi mandiri Dengan sukarela, lakukan isolasi diri Kalau ngerasa sudah sehat Tujuh Jago kesehatan Dengan berjemur sinam matahari pagi selama beberapa menit Konsumsi makanan begizi yang seimbang Dan juga lakukan olahraga ringan Dan jangan lupa istirahat yang cukup Dulu dulu mari kita sama-sama Berjuang melawan COVID-19 ini Dengan mengikuti protokolir kesehatan Dan bersama-sama kita berdoa Agar negeri kita ini cepat terlepas dari pandemi ini Sekian dulu dari Mang Dayat Semoga bermanfaat Kalau ada yang kurang berkenan di narasi Ataupun video Mang Dayat minta maaf Kepada Allah Mang Dayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!